Putri Harum dan Kaisar Jilid 20 Di sini hanya kau dan aku berdua, setan mana yang mengetahminya Kau sudah hidup keliwat lama, sebaiknya kau pulang ke Rahmatullah Biarlah lain tahun pada hari ini, adalah ulang tahunmu yang pertama, kata Chiao Chong dengan bersenyum iblis Mendengar itu, tahulah HWI yang bahwa orang akan membunuhnya Dia makin memaki habis-habisan, Chiao Chong maju memberi totokan, dan seketika bisulah jago tua itu Hanya sepasang matanya tampak berapi-api, urat-urat di wajahnya kencang bergerak-gerak Dia mendendam kemurkaan yang tak dapat dilampiaskan Dengan kutungan pat kuatu, Chiao Chong menggali sebuah lubang Dengan tangan kiri di tentengnya orang, terus dilempar ke dalam liang itu dan serunya Ong HWI yang pulang saja menyusul nenek moyangmu dengan sebelah kaki Dia menendang tanah Maksudnya, akan mengubur hidup-hidupan Ong HWI yang Tapi baru saja menyepak sekali, sekonyong-konyong dari arah belakang terdengar suara ketawa dingin dan panjang Chiao Chong kaget bukan kepalang, terus berpaling ke belakang Di situ tampak seorang yang memegang semacam senjata aneh tengah berdiri di bawah terik matahari Tegas-tegas dilihatnya, orang itu ialah Hon Bun Tiong Bagus! Katanya hanya satu lawan satu Jadi kau orang Tinwan Tiao Kio menyembunyikan bala bantuan Kau tahu malu apa tidak seru Chiao Chong dengan murkanya Kalau tahu malu tentunya tak sampai berbuat serendah itu sahut Bun Tiong sambil menuju kliang yang digali Chiao Chong di mana Ong HWI yang menggeletak Baik, sekarang aku coba minta pengajaran tipi pemu itu, kata Chiao Chong Dengan gerak ilmu mengentengi tubuh petoh kamsian, Chiao Chong sudah loncat ke muka Bun Tiong, terus menusuknya Bun Tiong tak mau memangkis, ia hanya mundur selangkah Dan berbareng itu, tahu-tahu sebatang golok melayang ke kaki Chiao Chong Chiao Chong tegakkan pokiamnya, tapi penyerangnya itu cepat sekali sudah menarik pulang goloknya, sebelum terbentur dengan pokiam Chiao Chong tahu, itulah gerakan ilmu golok hian-hian itu ilmu permainan seorang ahli Iwakang Ketika mengawasi, Chiao Chong dapatkan penyerangnya itu ialah Chiao Ksiang ing kalian berdua boleh maju berbareng Aku hawe eh hiu poan koan tak juri, demikian Chiao Chong memaki Sambil mengucap begitu, Chiao Chong terus akan menyerang siang ing tapi tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara nyaring Sebagai seorang yang tinggi silatnya, tahulah Chiao Chong apa adanya itu Segera dia berbalik ke belakang Tampak olehnya bahwa dari bawah bukit ada kira-kira sembilan orang mendaki ke atas Yang di muka sendiri ialah ketua Hong Hwa 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 Tan Kehlok Teringat akan kejadian di kamar tahanan Bun Tai Lei, timbulah kemarahan Chiao Chong Dia gemas akan menuntut balas Tapi nampak orang-orang itu berjumlah banyak sekali Chiao Chong gentar juga Ia coba tindas perasaannya dan berlaku gagah Tan Kehlok mengenakan jubah panjang warna biru, tangannya pegang kipas Katanya kepada Han Bun Tai Ong, Han To Aku, kau tolongi Ong Chong Piao Tau Lebih Dulu Bun Tai Ong cepat menuju ke liang dan mengangkat Ong Hwa Yang Chiao Chong diam saja tak menghalangi Kehlok segera tutup jalan darah Piao Tau Tua itu untuk lepaskan jalan darahnya Karena usianya sudah tinggi Maka walaupun sudah tertolong Tapi beberapa saat Ong Hwa Yang tak dapat mengucap apa-apa Ong HWI yang situa itu tantang aku berkelahi, kini sudah diketahui siapa yang kalah dan menang. Tantang keh, lain hari kita bertemu di sini lagi, kata Chiao Chong merangkap tangan, terus berputar akan turun dari bukit. Tadi aku berada di samping gunung dan menyaksikan seluruh pertandingan kalian berdua. Memang betul mengagumkan sekali. Namun sayang sekali, Tio Taijin, kemenanganmu itu tidak syah sahut kehlok. Memang dalam ilmu perang, tidak dilarang untuk menggunakan siasat. Tadi kita adu kepandayan tenaga dan otak, mengapa tidak boleh tanya Chiao Chong? Kehlok tersenyum. Katanya, pemandangan Tio Taijin ternyata luas sekali. Sebenarnya hari ini ingin sekali aku minta pengajaran dari Taijin, tetapi karena lambung Taijin terluka, maka aku pun tak mau mendapat kemurahan. Lu kamu tidak sehari-hari dapat sembuh, karenanya lain kali saja kita langsungkan janji itu. Bilang saja, kita tunda tiga bulan lagi bagaimana Chiao Chong tahu bahwa orang sengaja akan bikin panas hatinya. Sekalipun begitu, dia tetap punjuk adatnya yang tinggi. Baiklah, nanti tiga bulan lagi, kita berjumpa di sini, demikian sahutnya. Ketika Chiao Chong akan berlalu, kehlok menghampiri dan berkata, kita akan tolongi Bun Su Changkoh kita, adakah Taijin mengetahuinya ya, ada apa tanya Chiam Chong ketus. Borgolannya terbuat dari baja murni, tidak ada senjata yang dapat digunakan untuk memutuskannya, karena itu, aku akan minta pinjam pokyam Taijin kata kehlok pula. Chiao Chong menggereng, lalu katanya lantang, hendak pinjam pedangku. Ha, aku khawatir kau tak mampu mengambilnya. Ia ketahui bahwa orang-orang Hang Hwa Hwa itu hanya andalkan jumlah orangnya yang banyak sekali. Jadi mereka sengaja akan mencari perkara padanya. Terang kalau ia tak mudah bisa lolos lagi. Kurasa hal itu sukar terjadi kata Chiao Chong pula sembari terus mengambil tempat dengan melolos pokyamnya ke muka. Tanganmu telah terluka, mungkin tidak baik akibatnya. Biar ku sambut seranganmu dengan tangan kosong saja, kata kehlok. Chong Tocu, tak usah berlaku sungkan-sungkan padanya. Inilah kau punya kiam tun dan rantai mutiara tiba-tiba luping menyelatu. Ia membuka pau ho, dan ambil kedua senjata kehlok titik itu dan diserahkannya. Tapi Chiao Chong terlalu licik. Ketika dilihatnya kehlok berpaling untuk bicara pada luping, ia terus loncat pergi beberapa tombak jauhnya, terus njot tubuh dan lari ke bawah bukit. Tapi tiba-tiba dua buah hui cao, cakar terbang, menyambar dari depan. Yang satu menghantam dada kiri, yang lainnya menyapu paha kanan. Serangan itu penuh dengan kekuatan. Chiao Chong palangkan pedangnya ke muka dada. Begitu ia dapat menangkis hantaman hui cao, ia segera njot kakinya untuk loncat ke atas, menghindari sapuan hui cao yang lain. Dan ketika kakinya mengenyak tanah lagi, dia terus njot tubuhnya untuk teruskan maksudnya lari tadi. Yang menyerang tadi, ialah sepasang jago persaudaran Chiang. Sudah tentu mereka tak gampang dilalui. Chiang Hi Chi hantamkan hui caonya ke perut, dengan pendekan tubuh Chiao Chong loncat ke kanan. Tapi di sini dia disambut oleh Siang Pek Chi dengan pukulan Tiat Soa Chiang, tangan pasir besi, sebuah ilmu pukulan dari tenaga luekang yang dasyat. Sewaktu di bukit Oh Siang Onia dulu, Chiao Chong pernah tempur kedua saudara Siang itu. Ia ketahui kelihayan mereka. Karena itu ia tak mau meladeni. Begitu njot kakinya ke belakang, Ia terus lari ke arah selatan kedua saudara Siang itu bertugas menjaga jalanan sebelah utara, jadi mereka pun tak mau mengejarnya. Pada waktu itu, matahari sudah pindah ke sebelah selatan, dan ke arah situlah Chiao Chong ayunkan langkah cepat. Tapi, baru saja dia sampai di jalanan sebelah bawah gunung, tiba-tiba ada dua buah huian ginsu, senjata rahasia burung-burungan seriti, menyambar. Chiao Chong pernah merasakan lihainya senjata itu, cepat ia gulingkan diri ke tanah. Pada lain saat menyambar lagi sebuah benda kecil. Chiao Chong hantamkan lengbi kiam ke atas kepalanya dan kutuhlah ginsu itu menjadi dua. Berbareng itu, dia tak mau lanjutkan menuju ke selatan. Dengan gerakan hang-hang tian ih, burung hang pentang sayap, ia putar pokiamnya terus lari ke sebelah timur. Sembari kaki berlari, ia lontarkan beberapa senjata rahasia ke arah belakang. Melihat gerakan itu, orang-orang hang HWA-HWA sama mengagumi. Orang yang demikian hebat kepandainya, sayang tersesat ke jalan yang keliru, demikian kehlok. Chiao Chong menduga bahwa di arah timur pun tentu ada bayhoknya. Maka sembari berlari kencang, ia selalu pasang mata. Dan betulah sangkaannya itu. Karena tiba-tiba dari samping jalan, ada seorang yang loncat keluar menghadang. Orang itu memegang sebatang to-ato atau golok besar. Walaupun rambutnya sudah putih, tapi orangnya masih kelihatan angker dan gagah. Itulah si jago tua tiatan Chiu-Tiong-Inchiao Chong kederhatinya, belum-belum ia sudah berbalik terus lari ke sebelah barat. Tiga arah ia sudah coba mendatangi, tapi tiga-tiganya dijaga keras. Sampai di situ, ia mulai gelisah. Kalau orang-orang itu nanti bersatu mengepung, jiwanya pasti terancam. Karena itu, ia ambil putusan nekat. Siapapun yang menjaga jurusan barat nanti akan ditobrosnya juga. Untuk itu, tangan kirinya segera merangkum jarum huyong kiam dan lengbi kiam dipegangnya keras-keras. Ternyata yang menjaga di sebelah barat itu adalah seorang berlengan satu yang menghunus pedang. Itulah tui hun tok beng kiam bu tim Tojin, Tojin pencabut jiwa. Dengan Tojin ini, Chiu-Tiong pernah bertempur. Dia tahu, di antara orang-orang hang HWA-HWA-Tojin itulah yang paling tinggi kepandainya. Diam-diam HWA-HWA-Puan Koan mengeluh dalam hati. Namun ia cari daya juga untuk lolos. Tanpa bicara lagi, begitu maju segera ia menyerang dengan gerakan pelhang koan jip dan gin ho henggong, atau pelangi menembus sinar matahari dan sungai parak melintang di udara. Dia andalkan ketajaman pokiamnya, namun Tojin itu tak menangkis dan hanya melejit ke samping. Dari situ, sebat sekali pedangnya balas menyerang. Meskipun bagaimana, Chiu-Ciong tak mudah lolos. Ia tangkis serangan orang dan berbareng lontarkan jarum huyong ciamnya. Ia sudah memperhitungkan bahwa serangan jarum itu akan sia-sia saja terhadap Butim. Tapi toh ia mengharap Butim tidak menangkis dengan pedang tapi mundur ke belakang. Dan dalam keadaan itu, ia akan mendapat kesempatan untuk lolos ke bawah. Selain Tojin ini, sekalipun ia menahan luka, tapi ia percaya tentu tak ada lain orang yang sanggup melawannya. Tapi ternyata Butim dapat menerka maksudnya. Segera ia gunakan tipu yang berbahaya sekali. Sekonyong-konyong ia menyusup ke bawah terus menusuk kaki kanan Chiu-Ciong. Gerakan ini adalah tipu istimewa dalam ilmu pedang tui untuk diang kiam yang disebut roh penasaran menggubat kaki. Istimewa digunakan untuk menyerang kaki lawan. Chiu-Ciong terkejut sekali. Segera ia lintangkan pokiamnya untuk menangkis. Namun ilmu pedang Butim itu kerancingan sekali. Tiba-tiba ujung pedangnya ditusukan ke tanah, dan pada saat itu terdengarlah bunyi gemerincing halus di belakang tubuhnya. Itulah beberapa huyong chiam yang jatuh ke tanah. Mendadak tubuh Butim melambung ke atas kepala Chiu-Ciong dan berbareng itu pedangnya ditabaskan ke bawah. Chiu-Ciong miringkan tubuhnya, lalu dengan gerak jaya hong keng tian biang lala menjulang ke langit, dia sabetkan pokiamnya ke atas. Tapi Butim lebih cepat menarik pedangnya dan melayang jatuh ke tanah dan dari situ secepat kilat ia loncat menyerang lagi. Saat itu, Butim berada di sebelah barat, jadi ia masih dapat menghadang larinya Chiu-Ciong. Ilmu pedang Tuihuntubeng kiam dari Butim yang terdiri dari 72 jurus itu sebagian didapat dari pengajaran suhunya dan sebagian lagi adalah hasil peyakinannya sendiri. Maka setiap jurus gerakannya ditambahi sendiri dengan beberapa tipu, karenanya luar biasa berbahayanya. Kalau menghadapi lawan biasa, paling banyak sekali tiga jurus saja sudah selesai. Yang bisa melayani sampai 8-9 jurus, itu sudah terhitung orang yang silatnya tangguh sekali. Lebih hebat lagi, pada setiap jurus diberinya nama yang seram. Karena ia hanya berlengan satu, maka ia tak dapat berbuat seperti lain ahli pedang yang biasanya pakai tangannya yang sebelah lagi untuk bergerak-gerak mengimbangi gerak pedangnya. Jadi gerakan pedang Tojin itu mengutamakan serangan secara lurus. Dan sebegitu jauh, ia tak pernah mengeluarkan habis ke-72 jurus ilmu pedangnya itu. Pada saat itu Chiao Chong Insyap takkan berhasil menobros lingkaran pedang lawan yang luar biasa gerakannya itu. Ia ambil putusan untuk bertahan mati-matian, ada serangan terus dihalaunya. Harapan satu-satunya, jika saja ia sempat mengadukan pokiamnya, pedang musuh pasti dapat dipapas kutung. Dalam sekejap saja, keduanya sudah bertempur 3-40 jurus. Walaupun menderita luka berat, tapi Chiao Chong masih dapat melayani berpuluh jurus serangan dasyat darinya. Maka kagum juga butim. Tapi dalam pada itu, ia pun tak sabar lagi, pedangnya diputar lebih santer lagi dan berulang-ulang merangsak dengan hebatnya. Ketika itu baru Chiao Chong kewalahan betul-betul. Apalagi luka-lukanya sangat mengganggu. Beberapa jurus lagi, tiba-tiba butim membentak keras, lepas pedangmu dengan gerak diamong cengpit, Raja Aherat lempar pena, butim membarni tertawa panjang. Tau-tau lengan kanan Chiao Chong tertusuk pedang, terang. Lengdik diamnya jatuh ke tanah. Belum habis Chiao Chong melengap ke sima, tahu-tahu butim mengangkat kakinya pula dan terpentalah Chiao Chong roboh ke tanah. Butim maju menghampiri. Namun lihai betul hwe hiu poan koan itu tiba-tiba dia loncat bangun lalu menjotos muka butim. Butim terus akan memapas dengan pedangnya, tapi mendadak ia berpikir, kalau kutabas kutung sebelah tangannya, apakah Chong Tochu tidak akan mengatai aku, memikir akan itu, butim tarik pedangnya. Tapi justru kesangsiannya inilah yang merugikan dia sendiri. Chiao Chong laksana banteng terluka, dia kalap betul-betul. Menggunakan kesempatan selagi butim ragu-ragu tadi, secepat kilat Chiao Chong arahkan pukulannya ke lambung kiri lawannya. Disinilah kelemahan Tojin itu. Karena ia tak punya lengan kiri, jadi dia agak kurang leluasa untuk menjaga serangan dari arah kiri. Apalagi dia memang kurang mahir dalam ilmu silat tangan kosong. Maka untuk menghindari pukulan orang, ia hanya dapat miringkan tubuh ke samping. Benar dengan berbuat begitu, tenaga dasyat dari pukulan Chiao Chong itu menjadi berkurang, tapi biar bagaimana dia tetap tak dapat terhindar. Begitu pukulan mengenai pinggangnya, butim terhuyung-huyung beberapa tindak ke belakang. Dan lobang kesempatan itu digunakan sebaik-baiknya oleh Chiao Chong untuk lolos. Butim burka sekali, terus mengejarnya. Chiao Chong sudah lari ke bawah gunung. Butim karena andalkan kelihayan ilmunya pedang, selama itu tak pernah gunakan senjata rahasia. Melihat Chiao Chong sudah hampir lolos, diam-diam dia mengeluh. Kalau sampai Chiao Chong bisa merat, pamer Hong Hwa 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 tentu jatuh, dan dia sendirilah yang hilang muka. Maka tanpa hiraukan apa-apa lagi, butim angkat pedangnya, lalu akan gunakan tipu serangan Gokui Tocah atau lima setan melempar lembing. Dan baru saja, pedang akan meluncur dari tangannya, tiba-tiba dari samping gunung menggelundung seorang, bagai angin cepatnya, terus menyikap kedua kaki Chiao Chong. Maka bergumulah kedua orang tersebut jatuh ke tanah. Butim buru-buru simpan pedangnya, dan ketika mengawasi ternyata yang menyergap Chiao Chong itu adalah Chiang Chin, si Bongkok. Chiang Bongkok dan Chiao Chong banting-bantingan dengan serunya. Pada saat itu Seng Hiap dan Chio Sukin pun memburunya, terus-turut meringkus Chiao Chong. Setelah itu, Nel Ting membawa tali dan mengikat kedua tangan Chiao Chong. Teringat akan peristiwa penangkapan suaminya di Tia Tan Chung dulu itu timbulah kebencian Luping dan terus akan memukuli Chiao Chong, tapi keburu dicegah oleh Tan Kehlok, jangan, susu baru Luping mau menurut, walaupun ia benci sekali dengan orang itu. Tapi ketika Kehlok menghampiri, segera Chiao Chong mendam peratnya, kau orang hanya andalkan jumlah banyak sekali. Tio Loya hari ini sudah jatuh ke dalam tanganmu, kalau mau bunuh, bunuhlah. Kalau sampai mataku berkedip, jangan sebut aku orang si Tio sebelum Kehlok sempat memberi jawaban Ong Hwi yang sudah menghampirinya lalu memakinya, aku dengan kau. Baik dulu maupun sekarang, tidak mempunyai permusuhan apa-apa, tapi karena kau takut aku uarkan perbuatanmu yang licik, lalu begitu kejam akan mengubur aku hidup-hidup. Hektometer, Hwe Hiu Poan Koan, kau memang keterlaluan sekali, mendengar itu Chok Siang In, algo jodali Hang Hwa Hwe Unjuk ketawanya yang seram, katanya, dia sudah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Nanti kita pun perlakukan dia begitu, rombongan orang-orang Hang Hwa Hwe Sama bersorak setuju. Sekalipun biasanya Chiao Chong berada tinggi, tapi begitu membayangkan akan dikubur hidup-hidup, tak urung ia mengucurkan keringat dingin. Nah, kau menyerah apa tidak tanya kehlok. Kalau kau mengaku kalah dan bersumpah takkan memusuhi kaum Hang Hwa Hwe Maka dengan memandang muka kau punya liok suheng, kami akan mengampuni jiwamu. Chiao Chong burka, jawabnya, kalau mau bunuh-bunuhlah, tak usah banyak sekali bicara. Kau orang telah gunakan tipu, mana orang mau mengaku kalah baiklah, kau memang seorang laki-laki yang keras hati. Biar ku antar jiwamu dengan tabasan pedangku ini, agar kau terlepas dari dikubur hidup-hidupan, kata kehlok sembilari mencabut badi-badi pemberian Cheng Tong, lalu berjalan menghampiri ke arah Chiao Chong. Apakah sungguh-sungguh tak takut mati tanya kehlok dengan suara tertahan? Chiao Chong bersenyum getir. Biar hatiku puas katanya sembilari meramkan mata. Kehlok segera ayunkan badi-badinya kepada orang. Tapi, tiba-tiba ia tertawa dan begitu tangannya dibalik ia membabat. Putus tali pengikat Chiao Chong. Hal itu sungguh diluar dugaan, sehingga orang-orang Hang HWA-HWA sendiri pun sampah melengak dibuatnya. Kali ini kita tangkap kau karena gunakan siasat. Meskipun dosamu pantas dihukum mati, tapi kalau sekarang kau kebunuh, kau tentu akan menjadi setan penasaran. Baik, kau pergilah asal saja kau mau merubah kelakuanmu, kita mungkin akan berjumpa lagi lain hari. Tapi kalau tetap berjalan sesat, kami kaum Hang HWA-HWA tak gentar padamu Tio Chiao Chong seorang. Ingat, kalau sampai kau jatuh ke dalam tangan kami untuk kedua kalinya, jangan kau katakan kami tak kenal kasihan lagi, kata ketua Hang HWA-HWA baru saja kehlok habis mengucap, maka Chiang Chin, Neng Ping, Seng Hiap, kedua saudara siang dan lain-lainnya serentak berteriak, Chong Tocu, jangan lepaskan dia tapi kehlok memberi syarat dengan tangannya. Suhengnya, Liu Lociampu telah melepas budi pada kita orang, harus kita balas. Hang HWA-HWA kita selalu ingat akan budi dan kejahatan. Kalau hari ini kita lepaskan sutenya, berarti kita telah membalas budinya, demikian dijelaskannya. Dengan penjelasan ketuanya itu, sekalian orang pun tak membantah. Hanya saja mereka mengawasi Chiao Chong dengan sorot kemarahan. Kemudian dengan merangkap kedua tangan selaku memberi hormat, berkatalah Chiao Chong, tan tangkeh sampai di sini ku akan meminta diri, habis berkata, dia terus akan angkat kaki. Tahan tiba-tiba Chiuki tampil ke muka. Chiao Chong merandek, dan mengawasi Chiuki, silikui wanita itu. Kau akan pergi dengan kehl begitu saja tegur gadis itu. Chiao Chong tersedar, lalu membungkukan badan memberi hormat pada sekalian orang, seraya berkata, ya, budi kebaikan dari tantangkeh ini, aku Tio Chiao Chong bukan orang yang tak tahu membalas guna. Memangnya kita berjanji tiga bulan lagi akan tibu di sini, tetapi aku bukan lawan kalian, maka aku hendak pulang ke desa untuk belajar lagi. Kali ini bolehlah dianggap aku yang kalah, Li Chin benar ucapan Chiao Chong itu. Dalam kata-katanya yang merendah itu ia masih mengunjuk kekerasan. Seperti ia mau katakan, kalah karena dikeroyok, kelak tentu akan menuntut balas lagi. Sudah tentu, orang-orang Hang Hwa 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 yang mendengar ucapan itu, sama marah. Ketua Hang Hwa 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 lepaskan kau, itulah karena ketinggian budinya, kata Chiu Kyi. Sekarang coba kau jawab pertanyaanku ini, kau berani datang ke Tia Tan Hong, seharusnya kau mempunyai kepandayan untuk menangkap orang yang kau maukan itu. Tapi mengapa kau perlu mesti membohongi adikku yang masih belum tahu apa-apa itu, hingga telah mencelakakan dirinya, sehingga kini keluarga ku telah putus keturunannya. Aku bukan orang Hang Hwa Hwa Hwa, aku pun belum pernah menerima apa yang disebut budi dari suhengmu, tapi hari ini aku harus menuntut balas sakit hati adikku itu, berhentilah ucapan Chiu Kyi diganti dengan gerakan goloknya untuk menerjang. Chiao Chong menjadi sibuk tak keruan. Nona itu tidak menjadi soal baginya, tetapi kini ia tengah dikepung oleh ahli-ahli silat yang jempolan, sudah tentu mereka takkan tinggal diam berpeluk tangan. Kalau sampai berbentrok lagi, bukankah akan hebat akibatnya? Tapi secepat itu ia telah mendapat pikiran. Begitu samberan golok si Nona tiba, ia mundur selangkah untuk menghindarinya. Masih penasaran rupanya Nona garang itu. Nampak serangannya kosong, ia segera gunakan tipu tatmo bin pik atau tatmo menghadap tembok, suatu jurus ilmu pedang dari tatmo cowesu, itu pendiri sia olimpai. Yang diarah, ialah bagian kepala orang, serunya bukan buatan. Chiao Chong kaget, pikirnya, huh, tak kunyana kalau budak ini lihat juga ilmu goloknya, segera ia kibaskan tangannya kanan untuk mengancam buka Chiu Kyi. Begitu si Nona melengkan kepala untuk mengegos, secepat kilat tangan kiri Chiao Chong menyambar golok orang. Tapi Chiu Kyi tidak saja garang mulut, pun gerakan senjatanya tak kurang garangnya. Ia tak mau mundur, sebaliknya, dengan nekat ia balikan tangan terus ditusukan ke muka. Chiao Chong tak berani lukai Chiu Kyi. Ia pun cepat tarik pulang tangan dan gunakan dua buah jarinya untuk menotok jalan darah Jiok Tihiat dari lengan Chiu Kyi. Maka dengan sekonyong-konyong, Chiu Kyi rasakan tangannya kesemutan dan goloknya mencelat ke atas. Selama itu, Tiong Ing dan Tian Hang yang paling mengawasi dengan was-was. Mereka berdua sejak Chiu Kyi tampil ke muka tadi sudah berdiri di belakangnya. Maka ketika melihat si gadis kecundang, tanpa pikir lagi Tian Hang angkat tongkatnya terus menghantam ke muka Chiao Chong. Sembari begitu, ia angsurkan Tantu di tangan kiri kepada tunangannya. Sedang pada waktu itu, Chiu Tiong Ing pun sudah melesat untuk menghadang larinya Chiao Chong. Begitu pulaan Tian Kong maju dengan mengangkat goloknya. Jadi kini Chiao Chong kembali diketung oleh orang-orang Tia Tan Hang. Sedang kegaduhan itu berjalan dengan ramainya, tiba-tiba dari bawah bukit itu terdengar ada orang berteriaks dengan kerasnya, tahan. Tahan ketika semua orang mengawasi, ternyata dari arah selatan tampak ada dua orang tengah berlari mendatangi dengan pesat sekali. Yang seorang berpakaian warna kelabu, sedang kawannya berpakaian hitam. Mereka gunakan ilmu mengentengi tubuh yang mengagumkan sekali. Orang-orang Hang Hwa 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 Sama terkejut akan kegesitan kedua orang itu. Tentulah mereka itu ahli silat yang lihai. Selagi orang-orang masih sama menduga-duga, kedua orang itu sudah sampai di situ. Yang berpakaian hitam, orang-orang Hang Hwa 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 Sesegera mengenalnya sebagai Kim Lijiam Lyok Hwa Ihing. Maka dengan tersipu-sipu orang-orang sama menyambutnya. Sedang yang berpakaian warna kelabu itu ternyata seorang Tosu tua. Pada punggung Tosu itu menggembelok sebatang pedang. Dilihat dari wajahnya Tosu itu mengunjukkan seorang yang baik hati. Tapi siapa dia, orang-orang Hang Hwa 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 tidak mengetahuinya. Ketika Hwa Ihing hendak memperkenalkan Tosu itu kepada orang-orang Hang Hwa 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 tiba-tiba Chiao Chong menghampiri kemuka Tosu itu seraya menjura dan menyapa, Su Heng, bertahun-tahun kita tak berjumpa, adakah Su Heng tidak kurang suatu apa mendengar itu? Barulah semua orang mengetahui bahwa Tosu itu adalah Chiang Bun Jin, ahli waris dari cabang Butong Pai yang bernama Macin. Ia adalah Su Hu dari Kim Tiok Suu Chai Ie Ha Itong. Maka berkerungunlah orang-orang untuk memberi hormat. Tadi sewaktu aku dengan Mas Su Heng tiba di kosan, bertemulah kami dengan Mas Yankun. Karena tahu kita adalah orang-orang sendiri, maka Saudara Mat telah memberitahukan tentang pertempuran di Bukit Pakonia ini. Karena itu, kami buru-buru datang kemari, demikian Hwa Ihing menerangkan. Sembari kata itu, ia mengawasi kesekeliling tempat itu. Setelah ternyata tak terdapat korban-korban yang jatuh, leganya hatinya. Macin dan Liok Hwa Ihing dulu pernah berjumpa dengan Ong Hwa Iyang, mereka saling mengagumi kepandayan masing-masing. Terhadap siapapun, akli waris Butong Pai berlaku sungkan sekali. Hal itu telah menggelisahkan hati Chiao Chong. Bagi yang tersebut, belakangan ini memang serba susah. Pergi dari tempat itu, tidak enak di hati. Sedang kalau tetap berada di situ, pun perasaannya tak keruan. Macin sudah cukup paham akan kesesatan Chiao Chong selama ini. Sebenarnya akan dijalankannya upacara hukuman dari cabang Butong Pai. Tapi karena melihat keadaan Chiao Chong yang berlumuran darah itu, kasihanlah Macin. Sampai-sampai dia mengucurkan air mata, katanya dengan suara sembar, Tio Sute, mengapa kau menjadi sedemikian rupa ini? Aku hanya seorang diri, sedang mereka berjumlah banyak. Sudah tentu beginilah akibatnya, sahut Chiao Chong sengaja. Mendengar kata-kata Chiao Chong yang mengadu biru itu, semua pahlawan menjadi gusar, dan Chiu Ki yang pertama-tama tak tahan, segera teriaknya, Masih berani kau memutar balikan duduknya perkara? Ayolah, Mas Supek, Liu Supek, silakan kalian yang menimbangnya secara adil habis berkata, dengan golok terhunus segera gadis itu pingin menerjang maju pula. Sudahlah, nak, cegah Tio Ing kedua Supek ini sudah datang, Butong Pai mereka selamanya mempunyai peraturan rumah tangga yang keras, kau dengarkan saja pesan Supek 669. Supek ini, nyata benar kata Chiu Tiong Ing itu sengaja diperdengarkan untuk mendesak Ma Chin agar bertindak tegas sebagai Chiang Bunyin atau Ketua Butong Pai. Namun Ma Chin seorang yang terlalu lemah perasaan, ia pandang Liu Kawe Ihing, kemudian berpalih pula ke arah Tio Chiao Chong, habis itu mendadak ia tekuk lutut kehadapan Chiu Tiong Ing dan Tan Kehlok. Karuan semua orang menjadi bingung, beramai mereka bilang, ada apakah malu Chiang Pual, silakan berkata saja, lekas kau bangunlah, lalu imam itu pun dibangunkannya. Perasaan Ma Chin menjadi tergoncang sekali, katanya dengan suara berat dan tak lancar, para saudara, aku punya Tio Sute yang tak berferguna ini, apa yang diperbuatnya sesungguhnya susah diampuni, aku malu sebagai Chiang Bunyin tak bisa membersihkan rumah tangga sendiri tepat pada waktunya, benar-benar kini aku tiada muka lagi untuk bertemu dengan kawan-kawan Bulem. Aku, aku koma sampai di sini serasa tenggorokannya menjadi tersumbat tak terucapkan. Selang sejenak barulah ia berkata pula kepada Liok Hwe Ihing, Liok Sute, silakan kau terangkan maksud tujuan kita kepada para saudara karena itu, lantas berkatalah Liok Hwe Ihing, sejak Su Hengku mengetahui perbuatan bagus Tio Tai Jin kita ini, saking marahnya sampai ia tak enak makan, tak yenyak tidur, tapi mengingat pada mendiang guruku, maka dengan beranikan diri ingin mohonkan ampun baginya kepada saudara-saudara, mendengar kedatangan Ma Chin itu ternyata hendak mintakan lampun bagi jiwanya Tio Chiao Chong, seketika semua pahlawan lantas memandang Tan Kehlok dan Ciu Tiong In, ingin mengetahui bagaimana keputusannya. Diam-diam Kehlok membatin, aku tak boleh menemurah hati dan membiarkan Ciu Lun Hiong menjadi orang busuk, biarlah aku serahkan kepada keputusannya saja, karena itu, ia hanya diam saja sembari memandang juga kepada si jago tua itu. Mendadak terdengar suara plak, tiba-tiba Tiong In masukkan goloknya ke dalam sarungnya, lalu katanya dengan tegas kalau ingat dendam membakar perkampunganku dan mencelakai puteraku, Hektometer, asal aku Ciu Tiong In masih bisa bernafas, pasti takkan selesai dengan begitu mudah, ia merandek sejenak, lalu sambungnya, tapi kalau Ma Suheng dan Liok Suheng sudah berkata demikian, baiklah aku terima kalian selaku sobat baik, peristiwa-peristiwa lalu sekaligus aku coret dan hapus seluruhnya, tia, ayah teriak Ciu Ki penasaran oleh keputusan Seng Ayah. Sudahlah, nak kata Tiong In agak sembar sambil membelai rambut Seng Putri. Nah, dengan apa yang dikatakan Ciu Lung Hiong, suatu tanda betapa budi setia kawannya, segera keho ikut berkata, dan menghadapi Ma dan Liok berdua Ciam Pual, baiklah, kami orang-orang Hang Hwa 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 juga takkan mengungkat-ungkat lagi kejadian-kejadian lalu, segera Ma Chin dan Liok Hwa Ihing memberi hormat sekeliling dan kata mereka, kalau begitu, sungguh kami sangat berterima kasih, tapi, Ma Toheng, tiba-tiba Bu Tim menyela dengan dingin, ada lagi sedikit perkataanku, entah boleh tidak bertanya silakan, Toheng, sahut Ma Chin cepat. Sekali ini soalnya telah kami anggap selesai, tapi, bagaimana Ma Toheng akan berkata apabila kelak ia berbuat jahat pula tanya Bu Tim. Sesudah aku membawa dia pulang pasti akan mengawasinya dengan keras agar memperbaiki kesalahan-kesalahan dulu, demikian sahut Ma Chin tegas. Tapi bila ia berbuat kejahatan lagi, hektometer, kecuali ia membunuh aku dulu, bila tidak, pasti akulah yang pertama-tama takkan mengampuni dia mendengar janji Ma Chin yang begitu tegas dan pasti, maka para pahlawan tak enak untuk buka suara pula. Sesudah aku bawa Sute ini kembali ke Butong Sandi Oh Pak, pasti aku suruh dia merenungkan dosa-dosanya yang lalu agar mau insaf, kata Ma Chin pula. Dan Liok Sute biarlah tinggal di sini dulu untuk membantu membebaskan Bung Su Tangkeh, aku sendiri sudah lama simpan pedang, urusan kangung juga sudah lama tak ikut campur, hal ini haraplah kalian suka memaafkan, dan nanti bila Bung Su Tangkeh sudah bebas, hendaklah Liok Suteh sukalah memberi sedikit kabar agar aku pun bisa ikut lega, dan, eh, dimanakah Hai Tong, kenapa muridku itu tiada di sini? Cap Suteh telah terpencar dengan kami di tepi Ho Ang Ho, kemudian katanya terluka dan ditolong oleh seorang wanita, lalu sampai kini belum diketahui jejaknya, tutur Kahlok. Tapi bila Bung Su Kho sudah kami bebaskan, segera juga pasti kami akan mencarinya hingga ketemu, harap Toti yang tak perlu khawatir, muridku itu orangnya sangat pintar memang, cuma orang muda suka turuti wataknya yang bebas dan kurang sabar, hal ini mengharap Tah Tangkeh sukalah banyak sekali-kali memberi petunjuk padanya, ujar Macin. Sudah tentu, Toti yang sahut kehlok. Kami bersaudara sudah saling bersumpah bantu-membantu seperti saudara. Sekandung. Cap Siti orangnya cerdik pandai, kami semua sangat menghargainya, urusan hari ini sungguh aku merasa terima kasih tak terhingga, kata Macin. Tan Tangkeh, Tio Lung Hiong, Bu Tim Toh Heng dan saudara-saudara sekalian, kelak bila bikin perjalanan lewat Toh Pak, hendaklah mesti mampir ke kelentengku untuk beramah-tamah, undangan itu disanggupi dengan baik oleh semua orang, habis itu barulah Macin berkata pada Tio Tio Chong, berangkatlah sekarang. Sebenarnya Tio Chong masih berat buat pergi ketika melihat pedangnya lengpek, yang terselit di pinggang luping, walaupun itu adalah benda mestika, tapi kalau ia berani memintanya kembali, itu pasti akan dihina lagi, terpaksa ia kertak gigi tinggalkan pergi. Sehabis kedua orang itu berlalu, lantas semua pahlawan menanyakan keadaan Hwi Hing selama berpisah. Kiranya sejak terpencar dengan para pahlawan di tambangan Sungai Kuning, karena tak ketemu mencari muridnya, Li Wan Chi, ia pikir gadis itu adalah putri pembesar, orangnya juga cerdik luar biasa, tentunya tak sampai terjadi apa-apa atas dirinya. Kini soalnya yang pokok adalah mengenai Tio Chiao Chong, Seng Sute ini benar-benar merupakan noda bagi Butong Pai. Maka cepat ia menuju ke Oh Pak mengundang Toa Su Heng Macin memburu ke Pak Hia, tapi sesampai di sana barulah diketahui Tio Chiao Chong sudah pergi ke Heng Chiu, lantas bergegas-gegas mereka pun menyusul ke selatan. Dan karena beberapa kali pergi datang itulah malah mereka ketinggalan di belakang jago-jago Hong Hwa Hwa. Begitulah, semua orang itu sembari pasang ngomong sambil berjalan ke bawah bukit, kata Kehlok kemudian kepada Hong Hwa Iyang dan Hon Bun Tiong, kalian berdua hendak. Kemana, silakan saja, budi pertolongan jiwatan tangkeh tadi, sungguh takkan ku lupakan selama hidup, kata Hong Hwa Iyang. Kehlok terbahak-bahak oleh kata-kata orang, ia jabat tangan Hong Hwa Iyang dan katanya pula, masih ada dua hal yang aku ingin minta Hong Lung Hiong suka memaafkan, lalu ia pun ceritakan dengan jelas bahwa sengaja mereka menyamar sebagai pembesar negeri untuk mengakali fa'as jadu serta mengadu dombakan dia dengan Tio Chiao Chong agar bertanding. Biasanya Hong Hwa Iyang memang berbudi dan berjiwa besar, sekali ini dari mati bisa diselamatkan, soal duniawi lebih-lebih dingin lagi dalam pandangannya, maka terhadap tipu muslihat yang dilakukan jago-jago Hong Hwa Hwa itu, ia pun tidak pikirkan lagi. Malahan dengan bergelap ketawa ia lantas berkata, haha, ketika aku melihat kau berbicara dengan orang seti itu, lantas aku menduga kau adalah palsu. Hahaha, benar-benar satria tumbuh pada orang muda, aku sudah kakek-kakek masih bertambah lagi suatu pengalaman. Kita benar-benar tidak berkelahi tidak berkenalan, meski aku bertanding dengan orang seti itu adalah kalian yang mengadu domba, tapi jiwaku toh tetap kalian yang menolong. Kelak orang-orang Hang Hwa Hwa Semuanya adalah sobatku, apabila tantangkeh ada sesuatu perintah, aku yang sudah tua ini meski masuk air mendidih atau terjun ke lautan api tak nanti menolak, baiklah bila tugas kami sudah selesai, bolehlah kita minum sepuas-puasnya, ujar kehlok. Sambil berbicara, sementara itu sudah sampai di bawah bukit, mereka menuju ke tepi telaga dan menumpang perahu ke rumah Mas Yankun. Dalam pada itu, liok Hwa Ihing sudah menyedot keluar jarum-jarum mas yang menancap di tubuh. Ong Hwa Ihing serta dibubungi obat luka. Sesudah sibuk setengah harian, tatkala itu hari sudah petang. Jalan di bawah tanah sudah lebih separoh digali, lewat tiga jam lagi pasti akan tembus sampai tujuan, demikian Mas Yankun kemudian telah melaporkan. Bagus, Mato Ako, tentu kak sangat lelah sudah, kini biar diganti Cio Sip Samko yang pergi mengatur, sahut kehlok mengangguk. Segera pergilah Cio Sikin dengan tugas itu. Lalu kehlok berpaling dan berkata pada Ong Hwa Ihing dan Hon Bun Tiong berdua, kawan-kawan Piau tau kalian kami telah melayaninya baik-baik, bila perlu kalian ajaklah mereka pesiar ke Song, dan lewat sehari dua hari nanti tentu kami adakan tempo khusus untuk menjamu kalian, berulang kali Hwa Ihing dan Bun Tiong merendah bilang tak berberani. Ong Hwa Ihing yang sudah banyak sekali asam garam, dilihatnya orang-orang Hang Hwa Ihing itu wira-wiri tak pernah ada waktu senggang sedikitpun, maka ia tahu tentu mereka sedang mengatur daya upaya buat menolong Bun Tai Lei. Karena ini, ia pikir bila dirinya keluar, kalau usaha jago-jago Hong Hwa Ihing itu berhasil. Itulah sudah, tapi bila gagal, mungkin bisa mencurigai dirinya membongkar rahasia mereka kepada pemerintah. Maka ia lantas beralasan, Ah, hari ini kami masih terlalu letih, ingin kami mengasuh dulu barang sehari dua hari di sini, kalau begitu maafkan si Ote tak mengawani lagi, ujar kehlok. Lalu matai Feng yang ditugaskan melayani Ong Hwa Ihing dan Hon Bun Tiong ke dalam buat berkumpul dengan Ong Gok Tiong dan Piaw Tau-Piaw Tau lain. Di situ Ong Hwa Ihing telah melarang keras orang-orangnya tak boleh melangkah keluar sejengkalpun dari rumah keluarga ma itu. Dan setelah bersantap, para pahlawan lantas kembali kamar masing-masing untuk mengasuh. Kira-kira jam 7 malam, seorang taubak kecil datang melapor bahwa jalan lorong di bawah tanah sudah digali masuk gedung Panglima, tapi tertahan oleh batu besar, maka sudah menggali ke bawah lebih dalam hendak melewati batu besar perintang itu. Segera kehlok dan Tianhang mengatur orang-orangnya siapa yang bertugas menyerang sebelah kiri, siapa menyerang sebelah kanan, siapa membantu dan siapa menjaga bagian belakang, kesemuanya telah mereka atur sempurna. Sejam kemudian, datang pula taubak tadi melapor bahwa penggalian sudah sampai di papan baja, karena khawatir diketahui musuh, maka sudah berhenti menggali lebih jauh, kalau begitu, tunggu lagi satu jam, sedikit jauh malam lantas kita turun tangan, kata kehlok. Dan selama satu jam menunggu itulah semua orang menjadi tak tahan rasanya, Nelping tak tenang berduduk maupun berdiri, si bongkok Chiang Chin mondar mandir di ruangan itu sambil tiada hentinya mengumpat maki. Kedua saudara siang dengan sepasang kartu sedang main Pai Kiu dengan N.I.O. Seng Hiap dan N.I. Jun H.W.A. Karena, Jun H.W.A. dan Seng Hiap bermain ngawur hingga duit mereka dikantongi kedua saudara siang. Chiuki sendiri lagi periksa lengpek, kia masalah milik Tio Chiao Chong itu sambil kadang-kadang menyajalnya dengan beberapa potong besi tua, dan nyata sekali bacok semua logam. Lain lantas putus, tajam tiada bandingannya. Kelakuan si gadis ini disaksikan Tian Hong dari samping dengan tersenyum tanpa berkata. Sedang masian kun berulang kali merogok keluar sebuah arloji kantong yang besar berlapis emas untuk melihat waktunya. Di sudut lain Tio Pah San lagi asik bicara dengan Lio Khawe Ihing tentang keadaan masing-masing selama berpisah. Butin dan Ciu Tiong Ing sedang main catur, tapi karena Butin kurang tenang, kepandaian main caturnya pun kalah baik, maka berulang kali ia harus menyerah. Tan Kehlok sendiri sambil menengadah lagi menggumamkan sajak dengan sejilid kitab kuno. Ciu Ksiang Ing termangu-mangu memandangi langit tanpa bergerak. Begitulah suasana jago-jago Hong Hwa 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 itu sampai akhirnya dapatlah menanti satu jam dan terdengarlah masian kun berkata, sudah waktunya kini seketika saja semua orang berbangkit dan berbondong-bondong keluar. Masing-masing membekal senjata di dalam baju dan dari segala jurusan menuju ke suatu rumah penduduk di dekat istana Panglima itu untuk berkumpul. Penghuni rumah penduduk itu sudah lama dipindahkan, ketika Chiyosukin yang menanti di situ melihat para kawan sudah datang, dengan suara tertahan segera ia berkata, Tionama, di sekitar sini tentara negeri berpatroli dengan sangat keras, kita harus berhati-hati, habis itu dengan gayuh besinya di tangan ia menjaga di mulut goa galian mereka dan membiarkan para pahlawan masuk berturut-turut. Jalan di bawah tanah itu sangat dalam galinya, ditambah keadaan tanah di Hang Chiyo basah lembat, air di jalan lorong itu ternyata setinggi betis, ketika mereka sudah menerobos melewati batu besar itu, air lumpur sudah merendam sampai setinggi dada, dan setelah beberapa puluh tombak lagi, barulah mereka sampai di ujung. Di sana beberapa orang anggota Hang Hwa 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 Sambil memegang ngobor dan alat-alat penggali sudah menunggu ketika dilihatnya Chong Tochu mereka sudah datang, segera mereka melapor, di depan inilah papan besi itu baiklah, kerjakan sekarang sahut kehlok. Segera saja beberapa orang Hang Hwa 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 itu bekecah keras di hadapan pemimpin besar mereka, maka tidak lama sebuah batu di samping papan baja itu sudah didongkel keluar, setelah digali lagi tak lama, papan baja itu sudah dapat mereka keluarkan. Tanpa disuruh, lagi, sekali gaetannya menjajal dulu ke depan, segera wijun Hwa mendahului menerobos masuk terus diikuti pahlawan-pahlawan yang lain dengan disinari obor yang dibawa anggota-anggota Hang Hwa 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 tadi. Ketika sudah menembus jalan lorong kemarinnya itu segera para pahlawan berlari terus ke depan, ketika sudah sampai di ujung lorong sana, tertampaklah pintu besi itu menutup rapat ke bawah. Lekas-lekas Jun Hwa Hwa menekan titik tengah gambar pahlawan seperti kemarin itu, siapa tahu pintu besi itu sedikit pun tak bergeming, agaknya alat penggeraknya sudah tak berbekerja, seketika tergerak pikiran Tian Hong, lekas-lekas yang memberi perintah, Pate dan Qute, lekas kalian pergi menjaga di mulut pintu penjara ini untuk bersiap-siap bila musuh pakai tipu musliat, segera Seng Hiap dan Jun Hwa pergi menerima tugas itu. Sementara itu dengan alat penggali mereka beberapa anggota Hang Hwa 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 tadi telah menyongkel keluar batu-batu di bawah pintu besi itu dan beramai-ramai merekap pun mengangkat ke atas pintu besi yang berat luar biasa itu. Pintu itu ternyata diikat dengan rantai besi yang kokoh. Namun sekali tabas dengan Leng Bikiam, Nel Ping dapat memutuskan rantai itu. Dan setelah itu, ia serentak mendahului menobros ke dalam kamar. Tapi begitu masuk, ia segera mengeluarkan jeritan tertahan, karena kamar itu ternyata kosong melompong. Bun Tai Lai sudah tak tampak di situ. Sampai di sini, karena sudah beberapa kali mengalami kegagalan dalam merebut kembali suaminya, betul-betul Lai Ping tak kuat lagi menguasai hatinya. Ia mendeprok, terus menangis terseduh-seduh. Orang-orang Hang Hwa 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 turut merasa pilu akan kesedihan yang diderita oleh Putri Lu Guantong itu. Tan Keho mengambil pedang Leng Bikiam dari tangan Lai Ping, dan dicobanya untuk menusuk pintu kecil yang dibuat tadi oleh Hik Siaw Chong dulu. Mungkin karena menguatirkan kita merampok penjara, maka Lai Hik Siaw telah memindahkan Bun Suko ke lain tempat, kata Tian Hang coba menghiburnya. Karena itu semua orang Hang Hwa 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 kembali lagi masuk ke dalam lobang penggalian mereka tadi. Tapi tiba-tiba terdengarlah suara air mengalir yang gemuruh sekali. Selaka, kita terpaksa harus menyerbu keluar saja kata Tian Hang kaget. Dan betul-betul juga lobang penggalian mereka itu sudah kerendam penuh. Dan air itu pun mulai mengalir ke dalam jalanan tanah itu. Apapun yang akan terjadi, kali ini kita harus dapat merampas Bun Suko Seru Kehlok. Kita serbu saja kantor markas Lai Hik Siaw ini tapi sementara itu, air pun sudah makin menggenangi jalanan itu. Kurang ajar, ini tentu akalnya Lai Hik Siaw untuk merendam. Kita dengan air kata Butim. Ketika mereka menghampiri sampai ke mulut jalanan, di situ Seng Hiap tampak sedang bertempur dengan beberapa serdadu ceng. Tapi anehnya, Jun Hwa 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 kelihatan berada di situ. Dengan menggerung keras, Butim menobros keluar. Sekali mengayun pedang, dua orang serdadu ceng yang tengah memegangi pipa air yang dipakainya untuk merendam jalanan di bawah tanah itu segera roboh. Menyusul dengan itu, keluarlah semua orang Hang Hwa 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 itu. Ternyata Jun Hwa juga tampak di sebelah sana, tengah bertempur dengan beberapa orang perwira. Melihat suasana yang genting itu, Hwa Hwa hinggam diam berpikir dalam hatinya, dengan Lik Hiksiu, aku pernah mengenal dan sedikitnya pernah menerima budinya, jadi tak leluasa kalau ikut bertempur secara terang-terangan, karenanya, segera ia robek jubahnya, untuk menutup mukanya dengan diberi lobang kecil di bagian mata. Tapi baru saja selesai menyaru itu, tentara ceng ternyata sudah mundur, dikejar terus oleh Jun Hwa Hwa. Dengan gunakan ilmu mengentengi tubuh, Tian Hang naik ke atas tembok untuk mengawasi sekitar tangsi itu. Ternyata tangsi itu penuh dengan penjagaan tentara musuh. Tiba-tiba didengarnya bunyi genderang dipukul keras sekali, seolah-olah di medan peperangan. Ternyata anak tentara itu sedang disiapkan untuk menjaga, sebuah rumah yang bertingkat dua. Sekeliling rumah itu dijaga keras oleh 500 orang tentara. Melihat penjagaan itu, Tian Hang menduga tentu Bun Tai Lei disembunyikan di situ. Segera sesudah loncat turun, dia mengisyarakan saudara-saudaranya supaya mengikutinya. Makin mendekati rumah itu, orang-orang yang bertempur makin ramai. Dalam suasana yang gaduh itu, Masian Kun dan Tio Pansan memimpin berpuluh-puluh atau bahang Hwa Hwa yang berkepandayan agak tinggi, loncat dari tembok terus memasuki gedung itu. Sekalipun jumlah tentara Cheng itu lebih besar, tetapi mereka tak dapat menahan gempuran orang-orang Hang Hwa 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 yang lihai itu. Dan tak lama kemudian, rombongan Hang Hwa 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 yang lain itu sudah mendekati pintu gedung. Dengan gunakan gerak tipu naga hitam menyapu tanah Chiang Chin membulang balingkan sepasang kampaknya untuk memaksa masuk. Di ambang pintu, seorang yang bersenjatakan tombak, segera menyambut serangan Chiang Chin itu. Juga Jun Hwa, Neng Ping, Seng Hiap, Xiang Ing dan lain-lainnya sudah mendapat lawan masing-masing. Disinari oleh cahaya obor, pertempuran segera berjalan dengan seru sekali. Ternyata pasukan yang menjaga gedung bertingkat itu semuanya pilihan. Seng T., coba kita tengok ke muka seru tim mengajak Tio Pansan seorang perwira menghadang dan membacok, tapi tanpa berkelit atau menangkis, dengan sebuah gerakan kuda binal menerjang ke muka, ujung pedang imam berlengan satu itu lebih cepat datangnya. Maka dengan mengeluarkan jeritan yang seram, perwira itu roboh segera. Tio Pansan juga sudah siap dengan senjata rahasianya maka sekejap saja sudah ada dua orang serdadu yang roboh pula. Dan dengan leluasa, kedua orang itu segera masuk ke dalam ruangan, langsung menuju ke paseban dalam. Tiu Tiong In, Nel Ting dan lain-lainnya ikut masuk. Tampak oleh Hwe Ihing bahwa lawan Chiang Cinta diternyata berkepandayan tangguh, sedikitpun Chiang Cinta dapat mengatasi lawannya. Hwe Ihing menjadi tak sabar, cepat ia melesat ke depan. Dengan gerakan Tian Wei Lei Hun, mega dari luar langit, ia menusuk leher kiri orang itu. Tapi orang itu cepat memutar. Balikan tangkai tombaknya, terus dikeperak ke bawah. Tombak perwira itu panjang lagi berat, dan tenaga orang itu kuat sekali. Tak bisa tidak pedang Hwe Ihing pasti terpental, kalau saja kena kehantam tapi Hwe Ihing tak juri, cepat dia tarik pedangnya, begitu mengempos semangat, terus dikibaskan ke atas sekeras-kerasnya. Terang, tombak mencelat ke udara, sedang perwira itu tangannya kesemutan. Serasa terbang semangat orang itu, siapa terus loncat ke samping. Tapi lacur, dia terpeleset jatuh. Kalau mau sebenarnya, mudah saja Chiang Chin memburunya untuk menghabisi jiwa lawannya itu. Tapi biar bongkok orangnya, Chiang Chin ternyata mempunyai sifat ksatria. Tak mau dia membunuh musuh yang tak bersenjata, maka dia terus memutar badan untuk menyerang salah seorang dari dua lawan yang mengeroyok Seng Hiap. Seng Hiap tambah bersemangat. Dengan sepasang siang tao atau gaetan, dia kacip pinggang lawannya dengan gerak giyok taiwiyo, sabuk mestika melibat pinggang. Orang itu bersenjatakan siang tao, sepasang golok, maka cepat diakibaskan senjatanya ke kanan-kiri, untuk membelah serangan Seng Hiap. Karenanya, Seng Hiap kini berbalik terbuka bagian dadanya, tapi cepat dia tutup lagi dan rapatkan sepasang senjatanya dengan gerakan maju menusuk dada lawan. Gerakan itu sebat luar biasa, dan dengan keluarkan jeritan seram, orang itu terjungkal roboh. Setelah ada beberapa orang yang roboh lagi maka suasana pertempuran menjadi agak berkurang. Tiba-tiba Butim berseru dengan keras, saudara-saudara, Sute berada di sini, kita serbu terus mendengar kabar itu, seketika orang-orang Hang Hwa 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 bersorak kegirangan. Ciu Ki tengah bertempur dengan seorang yang bersenjatakan sepasang palu besi yang diikat rantai. Ia tak mengerti akan kata-kata rahasia dari Hang Hwa Hwa Hwa, maka ia berpaling untuk menanya pada Tian Hong, Hi, apa kata Butim Tojin itu suka berada di atas sana, kita harus cepat menolongnya menerangkan Tian Hong. Bagus seru Ciu Ki kegirangan. Justru karena dia kegirangan itu, lalu menjadi agak lengah, dan kena kehantam palu besi berantai itu. Tian Hong kaget sekali, dan akan membantunya. Tak usah, cukup kalau kau dapat menyingkirkan salah sebuah palu rantainya saja seru Ciu Ki. Anjing laki perempuan, bangsat, rampok orang itu memaki dengan gusarnya. Ketika Tian Hong menubruk ke punggungnya, orang itu mengibaskan rantai palunya ke belakang. Segera Tian Hong menyampok dengan tongkatnya terus digubatkannya. Saking gugutnya, orang itu menyusuli menyerang dengan yang sebuah lagi. Tapi karena Tian Hong itu orangnya pendek, jadi cukup dengan tundukan kepala, palu besi itu lewat di atas kepalanya cepat sekali, Tian Hong ayunkan golok di tangan kanan untuk menabas lengan orang. Orang itu coba berusaha menarik rantainya dari libatan tongkat Tian Hong agar dapat dipakai untuk menangkis serangan golok itu, tapi ternyata sia-sia. Karena ujung golok sudah dekat, terpaksa dia tarik tangannya ke belakang, dan dengan demikian senjatanya terpaksa dilepaskan. Bagus seru Ciu Ki. Dan menuruti permintaan si Nona, Tian Hong lalu mundur, mengawasi Ciu Ki tempur orang itu. Karena kurang satu senjatanya, kekuatan orang itu pun berkurang. Dan dalam berapa jurus lagi, pundaknya telah kena dibabat oleh golok si Nona dan terpaksa lari. Bagaimana dengan Bun Suko? Apa masih belum tertolong? Ayo, kita naik ke sana seru Ciu Ki segera. Kau naiklah ke sana, aku menjaga di sini, sahut Tian Hong. Masuk ke dalam ruangan Ciu Ki dapatkan semua penjaga sudah tersapu bersih oleh Bu Tim. Dan ia pun bergegasan naik ke atas loteng. Di situ ia dapatkan rombongan hang HWA HWA sedang mengelilingi sebuah sangkar besi. Tan Kehok gunakan leng bi kiam, po kiam chiao chong, untuk menghantam ruji besi dari kurungan itu. Sewaktu Ciu Ki menghampiri dekat, marahlah ia. Karena dalam sangkar itu, ada lagi sebuah sangkar kecil. Di situlah Bun Tai Lei berada dengan kaki tangan di borgo, tak beda seperti seekor binatang buas yang dikurung di dalam. Saat itu Kehok telah berhasil memapas putus dua buah jeruji, dan dengan gunakan kekuatannya yang besar, Ciyang Chin berhasil menarik sempal jeruji itu. Karena bertubuh kecil langsing, Nel Ping berhasil masuk ke dalam sangkar itu. Dipinjamnya leng bi kiam dari Tan Kehok, dan dipakainya untuk memapas rantai pintu sangkar kecil itu. Orang-orang hang HWA HWA menantikannya dengan kegirangan. Mereka telah bertekad, sekalipun bala bantuan tentara Ciyang datang dalam jumlah besar, mereka tetap akan bertahan di situ. Pokoknya, biar bagaimanapun, Bun Tai Lei harus dapat ditolong. Kedua saudara Siang dan Tian Hang pimpin rombongan taubak untuk menjaga di bawah loteng. Mendadak terdengar suara terompet, dan kawanan serda Duceng sama mundur dengan rapi. Awas, musuh akan melepas panah, ayo, kita mundur ke dalam ruangan saja seru Siang Pekci. Dengan diiring dari belakang oleh kedua saudara Siang itu, rombongan orang-orang hang HWA HWA segera masuk ke dalam. Tapi ternyata serdadu-serdadu Ceng itu tidak jadi melepaskan anak panah, malah sekonyong-konyong terdengar seorang berseru keras-keras, tantang keh dari hang HWA HWA. Dengarlah aku bicara mendengar itu, kehlok lalu menghampiri jendela. Tampak olehnya Li Hiksiu berdiri di atas sebuah batu besar seraya berteriak-teriak, aku minta bicara dengan tantang keh ya, aku ada di sini. Li Cengkun hendak memberi petunjuk apa tanya kehlok dari atas loteng itu. Lekas turun dari loteng, atau kalian nanti hancur semua seru Hiksiu. Jika kami takut mati, tak nanti kami berada di tempat ini. Maaf, hari ini kami pasti akan membawa pergi Bun Suya jangan kalian tetap tak insaf, kata Hiksiu. Habis ini tiba-tiba ia berteriak, bakar sekali dia memberi aba-aba, Ketolan dan Li Wanchi memimpin serombongan serdadu membawa rumput dan kayu bakar yang segera disulut apinya dan dilemparkan ke sekeliling rumah gedung itu. Sekejap saja, api menjilat gedung bertingkat itu, dan mengepung orang-orang hang HWA-HWA di dalamnya. Tan kehlok kaget, namun tak mau dia unjukkan perasaannya di wajahnya, ia tetap berlaku tenang saja. Kita harus cepat bekerja untuk merusak sangkar besi itu, kata tan kehlok seraya berpaling ke belakang. Setelah itu, dia melongok lagi keluar dan berseru kepada Li Hiksiu, sekalipun kami tak berguna, tapi serangan api Chiang Kun. Ini rasanya masih belum membuat kami menjadi jeli. Tiba-tiba ada seorang yang tampil ke muka dari belakang Chiang Kun itu terus memaki-maki dengan menuding, kematian sudah di depan mata, masih kau bermulut besar. Tahukah kau apa yang terpendam di bawah gedung bertingkat itu di antara cahaya api yang terang-benderang, tampaklah bahwa yang bicara itu adalah jago bayangkari, Hoan Tiong Su. Di sebelahnya tampak Chuan dan beberapa orang siwi lainnya. Jadi teranglah bahwa Tian Leong sudah mendengar berita itu, hingga mengirim beberapa orang jago pilihannya untuk membantu Li Hiksiu. Celaka. Di sini penuh dengan obat pasang tiba-tiba Tian Hang berseru dengan bahasa rahasia. Seperti orang disedarkan, teringatlah kehlok ketika menuju ke loteng, ruangan di bawah itu seperti merupakan sebuah gudang yang penuh dengan tumpukan barang. Adakah tumpukan peti-peti itu berisi obat pasang? Memikir sampai di situ, Ketua Hang Hwa Hwa itu memandang kesekeliling ruangan loteng tersebut. Dan benarlah kiranya. Di situ pun penuh dengan tumpukan peti. Cepat dihampirinya sebuah peti, terus dihantamnya sampai pecah. Bubukan berwarna hitam segera mengalir keluar, bau obat belirang menusuk hidung. Nyata itulah obat pasang. Apakah Hang Hwa 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 akan hancur lebur di sini nanti diam? Tanya kehlok dalam hatinya. Berpaling ke belakang, sangkar kecil itu sudah terbuka, dan luting kelihatan menuntun Bun Tai Leong keluar. Suso, Samko, Ciu dan Liok Ciam Pual, lindungi Suko, mari ikuti aku keluar seru kehlok segera terus turun ke bawah loteng. Ciam Chin segera mendukung Bun Tai Leong, sementara Lung, Ping, Tio Pansan, Hwa Ihing, Ciu Tiong Ing dan lain-lainnya melindunginya. Tiba di ambang pintu, panah turun sebagai hujan. Beberapa kali Jun Hwa A dan kedua saudara siang coba menobros keluar, tapi selalu balik mundur lagi. Di bawah lantai yang kau orang injak itu kita pendami obat peledak yang tali sumbunya ada di sini, seru Hik Siu tiba-tiba. Cukup sekali aku sulut tali ini, kau orang akan hancur lebur. Ayo, tinggalkan Bun Tai Leong saja kembali. Jenderal itu berseru semibar mengangkat obornya. Tau kehlok dan Tian Hang bahwa kata-kata jenderal itu tidak bohong, karena seluruh gedung itu penuh dipasangi bahan peledak. Hanya karena Bun Tai Leong adalah pesakitan penting, jadi mereka masih belum berani meledakannya. Tian Hang mati daya, sedang tan kehlok segera mengambil keputusan. Lepaskan suko, dan kita lekas keluar katanya. Diikuti oleh Jun Hwa A dan kedua saudara siang, dia putar pedangnya untuk menerobos keluar. Chiang Chin masih terus melangkah keluar sembari mendukung Bun Tai Leong, rupanya perintah ketua Hang Hwa A Hwa A tadi, belum didengarnya. Lepaskan suko, kita dalam bahaya besar, kita lekas keluar, jangan sampai kita berbalik membuat celaka pada suko, kata Tio Pansan kepada si bongkok. Chiang Chin segera meletakkan Bun Tai Leong di ambang pintu dan karena Lu Ping masih menjublek dengan bingung, maka Chiang Chin terus menarik bahunya diajak keluar. Melihat orang-orang Hang Hwa A Hwa A sudah melepaskan Bun Tai Leong, Li Kik Sunu memberi isyarat kepada anak buahnya, supaya jangan melepas panah lagi, karena dikhawatir akan melukai orang tawanannya itu. Sekeluarnya dari gedung bertingkat itu rombongan Hang Hwa A Hwa A Sama berkumpul di ujung tembok. Chiang Koko berdua Pat Ko, Kiyoko, kalian terjang pasukan di muka yang dipimpin oleh Li Kik Siu itu. Hit Ko, coba atur rencana untuk memutuskan tali sumbu peledak itu. Totiang, Sam Ko, begitu saudara-saudara kita, itu sudah berhasil, kita harus selekasnya menerjang merampas suko lagi demikian kehlok mengatur rombongannya. Waktu itu Li Kik Siu lagi memerintahkan orangnya pergi menjaga Bun Tai Leong, tapi tiba-tiba rombongan kedua persaudaran Chiang muncul dan menyerangnya. Terpaksa dia harus pecah pasukannya lagi untuk melawannya. Rombongan jago-jago bayangkari yang terdiri dari Hoan Tiong Su, Cucu Im, Cuan, SWI Tai Lim dan lain-lainnya segera maju menghadang. Selagi pertempuran berlangsung lagi, Hwa I Hing cepat melesat ke arah Li Kik Siu. Pengawal-pengawal jenderal itu bersorak gempar sembari menghantam Hwa I Hing. Tapi jago tua ini tak mau melawan, hanya selalu berkelit kesana-kesini saja. Bagaikan seekor belut, Hwa I Hing sudah dapat melampaui tujuh atau delapan orang pengawal dan hampir mendekati Li Kik Siu. Wan Chi tetap berpakaian sebagai lelaki, dan mendampingi ayahnya. Maka begitu ia melihat seorang berkedok kain, Hwa I Hing akan menghampiri seng ayah, cepat ia sambut dengan sekali tusukan ke dadah sambil membentak menanya. Tapi Hwa I Hing tak mau membuka suara, ia mengelit terus menyelinap ke depan. Kepandaian Li Kik Siu pun cukup lihai. Melihat ada orang aneh akan menyerangnya, sebat sekali kakinya melayang mengarah muka orang. Hwa I Hing gunakan ilmu Ken Isip Petiat, dia melejit ke belakang Li Kik Siu. Lalu ulurkan tangannya menyolok punggung orang. Jenderal yang tubuhnya gemuk itu. Sempoyongan terlempar pergi. Wan Chie terkejut, cepat mengirim tusukan lagi. Tapi Hwa I Hing kembali melejit ke samping. Sedang si perwira Ken Tolem, ketika nampak atasannya jatuh numperah di tanah, buru-buru datang menolong. Tapi Sen Hiap tak mau lepaskan lawannya itu, siapa terus dikejar. Jadi kini ada dua orang berlari-larian menuju kepada Li Kik Siu. Ketika hampir kepegang tiba-tiba Tolem memutar tombak dan menusuk pengejarnya itu dengan gerakan Tokliong Jiptong atau nangga jahat keluar goa. Dalam pada itu, Li Kik Siu sudah berbangkit sendiri. Tetapi Hwa I Hing telah mendahului mencelak di sampingnya. Melihat gerak tubuh orang aneh berkedok itu cepat luar biasa, hanya sekejap saja sudah sampai di dekat tayahnya, mengingat akan keselamatan Seng Ayah. Karuan Li Wanchi terkejut sekali. Cepat ia pun melayang maju, dan belum kakinya menancap tanah. Dengan tipu pelhang keanjit atau pelangi menembus sinar matahari, segera ia tusuk punggung orang berkedok liok hawe I Hing.